Selamat bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Selama menjelang Natal ini saya akan mengambil tema tentang sekitar Natal Dan saya berharap kita mengikuti ada sekitar 4 atau 5 video clip dari 136A ini Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat perancangan ilahi yang tak terselami Ketika kita bicara dalam sejarah manusia di Middel Eder bagi keselamatan kita umat manusia Ada anggapan yang menyatakan bahwa Natal itu tidak lebih penting daripada kematian dan kebahagiaan Yesus Sehingga Natal itu diseperikan Itu dapat saya lihat dari Facebook pada teman saya Yang dikatakan bahwa saking antinya terhadap Raya Natal sampai tidak peduli Tuhan mau datang ke dunia dengan cara apa Anda tidak menghargai Natal itu satu kehilangan yang luar biasa Saya akan membuat kita untuk mengerti ini Dikatakan juga disini bahwa saya sudah pernah menulis di grup ini juga bahwa kelahiran itu tidak begitu penting Mau datang dan loncat dari langit sudah jenggotan bagi saya tidak masalah Yang penting kematian dan kebangkitannya Kematian itu bermakna merobek tapi ruang makudus kebangkitan itulah yang melahirkan kita kembali Dan ini dikatakan secara terbuka di Facebook Coba kita akan bersama merenungkan akan firman Tuhan tentang Natal ini Saya mengawalnya dengan apa yang disebut dengan Menara Pengembalan atau Migdal Eder Tower of Eder Saudara, ini satu hal yang luar biasa yang harusnya kita pelajari dan kita mengerti Dalam kejadian 35 ayat 19 dikatakan Bikinlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah yaitu Bethlehem Yakub mendirikan tuku atas kuburnya Itulah tuku kubur Rahel sampai sekarang Sesudah itu, berangkatlah Israel Ia lalu memasang kemahnya di seberangan Migdal Eder Ini kata-kata Migdal Eder pertama kali Lalu dikatakan dalam bahasa Ibrahim dikatakan Faisah Israel, Fayeq, Aholo, Mechaleah, Le Migdal Eder Artinya Faisah itu adalah sesudah itu Perjalanannya Yakub di Israel ini, Yakub ini dilanjutkan Kemudian dia memasang tendahnya Dia memasang kemahnya di Le Migdal Eder Di seberangan Migdal Eder Saudara yang terkasih, coba kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan Migdal Eder Ini adalah kisah tentang pengembalaan Ketika para gembala di Padang Efratah atau di daerah sekitar Migdal Eder Mereka mendapat pesan dari malekat Yang berkata-kata tentang seorang bayi telah lain Ketika mendapat pesan ini secara spesifik Inilah tanda bagimu Mau menyatakan bahwa para gembala ini akan mengerti Benar tanda itu seperti apa Tiga orang majus atau yang lain tidak akan mengerti Tapi gembala akan segera mengerti Tanda itu artinya apa Dan mereka melihat ada tiga hal Seorang bayi terbaing di palungan Dan terbumpus dengan kain lambin Ini tiga yang akan kita lihat menjadi Sesuatu berkat yang luar biasa bagi tiga Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Tadi kita semua Amin Terima kasih telah menonton